Liga Voli Korea Selatan musim 2024-2025 kembali menjadi perhatian penggemar bola voli Indonesia. Pasalnya, kompetisi ini kembali melibatkan atlet voli putri merah putih, Megawati Hangestri. Ia akan memainkan musim kedua di Korsel bersama Red Spark. Secara keseluruhan, kompetisi Kovo Velik 2024-2025 akan memainkan 6 putaran musim reguler hingga 20 Maret 2025, dengan baba playoff musim di helat 23 Maret sampai 9 April 2025. Dilansir dari beberapa informasi, tayangan Liga Voli Korsel musim 2024-2025 rencananya dapat disaksikan live melalui TVRI Sport HD. Kepastian soal haksiar di Indonesia itu sebelumnya diumumkan melalui akun resmi Instagram TVRI Sport pada 19 September 2024. Sebelumnya, TVRI Sport sudah menyiarkan kompetisi pramusim Kovo Cup 2024 yang bergulir sejak 23 September hingga 6 Oktober 2024 untuk kategori putra dan putri. Kompetisi Liga Korsel Putri kemungkinan bakal menyajikan persaingan ketat, mengingat 4 musim terakhir dimenangkan oleh 4 tim berbeda. Jadwal Liga Voli Korsel 2024-2025 untuk sektor putra dan putri akan menggulirkan 6 putaran kompetisi reguler mulai 19 Oktober 2024 sampai 20 Maret 2025. Pada pekan perdana, Red Spar akan menghadapi GS Chaltes. Chaltes musim lalu gagal melaju ke babak playoff meski sempat tampil bagus pada awal musim. Bahkan mereka sempat bersaing dalam perebutan posisi teratas pada paroh pertama, tetapi mengalami hasil buruk di paroh kedua. Sementara itu, musim lalu Red Spar tampil bagus di ronde 1. Tapi kemudian mengalami rentetan kekalahan beruntun Usai Liso yang terkena cedera. Permainan Red Spar kembali membaik saat sang kapten musim lalu kembali bermain lagi, hingga akhirnya lolos ke babak playoff. Musim ini kepergian Liso yang ke IBK Altos bakal menjadi ujian bagi Red Spar untuk bisa mempertahankan performa terbaik mereka. Red Spar diharapkan bisa mempertahankan performa bagus dengan squad baru. Pio Sungju direkrut untuk menggantikan Liso yang. Lalu pemain asing Vanja Bukilic untuk menggantikan Giovanna Milana. Usai menghadapi GS Chaltes, Red Spar bakal gantian bermain tandang ke Guangzhou, markas I-Paper Saving Band. I-Paper musim lalu jadi bulan-bulanan di Veli. Mereka finish di peringkat 7 klasemen akhir. Laga spesial akan dilakoni Red Spar pada pekan ketiga, dengan menjamu IBK Altos. Pasalnya, Liso yang yang mulai musim ini pindah ke klub asal Hwasiung tersebut akan kembali ke Daegion. Tapi kali ini bertindak sebagai rival dari Megawati Hangestri, dan kawan-kawan. Tidak hanya Liso yang, Pio Sungju di kubur Red Spar juga bakal menghadapi para mantan rekannya yang sudah bermain bersama selama 5 musim. Oleh karenanya, duel Red Spar versus IBK Altos jelas jadi big match yang paling ditunggu. Pemirsa Indonesia sendiri bisa menikmati laga-laga yang tersaji di Liga Voli Korea, melalui live streaming, dan siaran langsung TVRI secara gratis di TVRI Sport. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton